Oke sobat yang ntar, balik lagi dengan Gua Jovi disini Di depan gua udah ada Satu buah reel lagi Reel badak lagi Di video gua sebelumnya Gua udah unboxing Bullzen Bershark Immortal yang 5500 Ini yang 3500 nya Ada perbedaan yang signifikan gak ya Selain ukuran Penasaran? Oke bro ini dia box nya Box nya Cukup premium Tapi gak se premium si batman sih Batman itu Premium nya nomor 1 Oke Oke Gua dapet reel ini Dari Sagara Pancing Kalau misalnya lu berminat sama reel ini Nanti untuk link pembelian sama nomor handphone dari Sagara Pancing nya Gua kasih di kolom deskripsi Jadi lu gak usah ribet-ribet lagi Oke Gak usah intro-introan Kalau lu cari referensi tentang reel Joran atau umpan lu bisa cek di video gua sebelumnya Atau di playlist gua Karena banyak banget disana Gua unboxing dengan parata mancing Oke Box nya 2 Yang kedua yang kedua si satu Yang kedua si satu Ini pakai sistem magnet lagi Sama Terus disini ada handle yang udah pasti screw in handle Ada reel nya Ada part list Gak dikasih Swatser nih kayaknya Disini ada pouch yang Cukup premium Ini pouch nya nih Pouch itu kantong ya Atau tas reel nya Jadi biar kalau lu mancing kemana-mana Relel nya dimasukin sini Jadi biar gak kegesek-gesek Atau kena bunturan Ya biar lebih aman lah Oke kita masukin lagi Kita ngebahas pouch nya Almonium Ya overall sih hampir sama aja ya Cuma beda ukuran aja Yang penting kita bahas disini yuk Dia udah screw in handle Enggak seberat yang 5500 Cukup halus Ini bodi nya kokoh banget bro Almonium nih Atau bisa disebut Full metal Almonium juga termasuk metal bro Enggak cuma besi aja Karena metal itu kan logam Jadi aluminium juga termasuk Metal Oke ini dia Ini adalah penampakan si Bullzen Berserk Immortal 3500 SW ya Udah pasti Relel kayak gini Itu pasti salt water Oke Ini warnanya gahar nih Warna-warna hitam kayak gini Ada alis gold Atau oranye Oranye Body ini Metal Untuk dari aluminium Ini padat banget ya Almonium ini Rotor juga sama Handle pun sama Anknopnya pun sama Ini bell assembly nya gede banget Oh soalnya ini Aram bell nya ini gede banget Dan bell assembly nya pun ini gede Kita coba otomatis nya Oke Ini halus banget sih Loncer banget nih Oke ini di tempat depan Tampak bawah Oke kita coba dengar bunyi drag nya Nah ini bunyi drag nya Kita coba buka Dia udah pake seal Misalnya disini Ini dia butuh rotor nya Eh ini butuh clicker nya Ini gede banget nih Kayak semacam tembaga atau kuningan Ini clicker nya masih pake pair Oke Ini dia bentuk spool nya Salah satu bentuk spool yang gue suka tuh bentuknya seperti ini Ini keren banget nih Oke Tipe spool nya ini tipe spool dip Terus gak ada miring-miringnya nih disini Jadi ini cocok banget buat main ngejig sih Mancing dasaran mancing ngejig ini cocok Mancing kolam juga bisa Mancing galat Cuman Eh jujur ini agak sedikit berat Kalau untuk mancing galat sama bro Mungkin ini cocoknya untuk mancing di laut aja ya Mancing ngejig ini Jiging Ini spool nya keren nih Ini gede disini yang kecil Ada bolong nya juga Oke Kita bentuk rotor nya nih Disini ada tulisan stainless steel gear Kita disini 5,2 banding 1 Oke sekarang kita Buka line luar nya Dia udah pake bearing apa belum Gampang banget bukanya Dia udah pake bearing Jelas udah pake bearing Susah banget sih Jadi susah banget sih nih Yang bukanya Ini beri nya kayak berlapis-lapis gitu bro Nih Ini beri nya nih Oke Udah pake bearing dia Kita pasang lagi Oke Oke sekarang kita ke bagian spesifikasi Kita pasang lagi nih Oke ini Nanti untuk lebih jelasnya Gue bakal cantumin di kolom deskripsi Karena bahasa inggris gue Belepotan Oke Oke Disini untuk ball bearing nya 9 plus 1 ball bearing Maksimal drag nya 25 kg Kalau yang 5500 kemarin Kalau gak salah Dia nyampe 30 kg Maksimal drag nya Dan Gear ratio nya Ini 5,2 banding 1 Disini gak disantumin Beratnya berapa Cuma ditulis Heavy duty aja Jadi real ini Untuk tugas yang berat Buat ikan-kankan monster Kita coba timbang Beratnya berapa Beratnya 367 gram Sedang sih Untuk ukuran 3500 Cuman untuk mancing kolam Menurut gue Ini agak sedikit berat aja Kalau untuk mancing kolam Tapi bisa juga Tapi agak berat Buat galatama ya Tentunya ya Atau buat mancing Monster fish kali ya Ikan-ikan kolam itu Ini bisa nih Oke Disini Nah disini Spek nya Salt water reel Harded aluminium Body structure 9 plus 1 Stanley steel ball bearing Stanley steel Instant anti-reverse Special drive gear Mechanism 4 Ultra light Handle Rotation and smooth And super smooth feeling Dual proportion Anti-twist line roller Double anodize Mechanism Aluminum spool Right or left Exchangeable Direct Drive gear Mechanic Machine aluminium Handle Stanley steel Main shaft And main gear shaft 25 kg Strong multi disk Carbon drag washer Oke Nah disini Untuk kapasitas tali nya Nah untuk ukuran 0,35 Yaitu 225 meter 0,30 260 meter Dan 0,28 305 meter Cukup Banyak juga Nampung tali nya Ukuran 3500 Emang dari Tipe Sepua Dia Tipenya Tip Atau Tipe yang Dalam Oke Apa lagi Oke Untuk harga Harganya Disini 2.335 Yang Bersek Immortal 5500 Kemarin Dia 2.580 Kalau gak salah Ini 2.330 Jadi Sekitar Ini Lebih murah 2.5 Perangahan lah Dibanding Si 5500 Ya Kalau Lu Pengen Yang Gede Lu Bisa Pakai 5500 Pengen Yang Bang Aduh Kecilan Eh Bang Geren Gue Pengen Kecil Nah Ini 3.500 Ini Yang Lebih Kecil Kalau Gak Salah Ada Tiga Ukuran Sama Yang Ukuran 4.500 4.500 Gue Enggak Pegang Jadi Yang 3.500 Sama Yang 5.500 Oke Bro Apa Lagi Ya Jadi Sudah Kita Bahas Untuk Mancing Ini Lebih Cocok Untuk Mancing Ngejig Atau Jigging Mungkin Light Popping Juga Bisa Tapi Gue Lihat Dari Spu Nya Disini Gak Ada Sedikit Miring Miring Jadi Ini Akan Spesial Lebih Cocok Untuk Buat Jigging Atau Dasaran Dan Pastinya Harus Sama Ikan Monster Jadi Biar Terasa Performa Dari Real Ini Oke Bro Segitu Aja Oke Sobat Yang Ngejar Segitu Aja Dari Gue Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Juga Cek Video Yang Lain Kali Aja Lo Cek Referensi Tentang Real Jualan Tumpang Lo Bisa Cek Di Video Sebelum Jangan Lupa Juga Dukung Channel Gue Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikut Terima Kasih